Kita ini milik siapa? Milik Kaisar atau milik Allah? Saudari saudaraku yang terkasih, salam bertemu kembali dalam Renungan Mingguan. Kita masuk ke dalam Minggu Biasa ke-29. Mari kita dengarkan bersama-sama Injil yang dibacakan pada hari Minggu ini. Sekali peristiwa, orang-orang parisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawanya satu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan Saudaraku yang terkasih, Perikob ini sering dan selalu ditafsirkan tentang hubungan antara pemerintahan Allah dan pemerintahan dunia. Sering menjadi bahan kritik kepada kekuasaan dunia yang tidak adil dan juga kewajiban kita sebagai warga negara dan warga kerajaan Allah Untuk memberikan apa yang wajib kita berikan kepada negara dan apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Tapi, bisa juga kita mengerti secara berbeda dari biasanya. Dengan satu pertanyaan sederhana ini. Anda, saya, kita ini milik siapa? Milik Kaisar atau milik Allah? Yesus dengan tegas katakan, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kalimat ini tidak sekedar kata-kata yang berlalu begitu saja. Ini dari mulut Yesus. Yesus sendiri ingin agar kita masing-masing mengenal, menyadari diri, dan seluruh apa yang dimiliki dan yang diinginkan Allah atas diri kita masing-masing. Yesus ingin tahu apa yang bisa kita berikan kepada Allah setelah kita menerima semua seluruh kebaikan dari Allah sendiri. Apa yang bisa kita berikan kepada Allah? Apa yang terbaik? Tentu yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah bukanlah waktu, bukan juga tenaga, barang, atau apa yang kita miliki. Melainkan diri kita sendiri. Itulah pemberian yang terbaik, berharga, dan indah bagi Allah. Yang Allah inginkan adalah diri dan hidup kita, Anda dan saya. Kita ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah sendiri. Diri dan hidup kita ini diberikan kepada Allah atau kepada Kaiser, menghasilkan buah-buah kebaikan atau sebaliknya. Kita ingat kisah penciptaan dalam kejadian Allah katakan, mari kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Santa Teresa dari Avila dalam bukunya puri batin katakan demikian. Diri kita, jiwa kita adalah seperti satu puri yang semuanya terbuat dari intan atau kristal yang cernih. Dimana ada begitu banyak tempat tinggal, sebagaimana di surga ada banyak tempat tinggal. Andaikan dengan baik dipikirkan, diri atau jiwa kita ini bukanlah sesuatu. Melainkan satu taman firdaus, dimana sebagaimana Allah katakan itu, terdapat seluruh sukacitanya. Santa Teresa yakinkan kita bahwa Allah memberikan segala galanya untuk manusia, untuk setiap pribadi, yaitu sukacita Allah sendiri. Sukacita Allah inilah yang perlu dialami, perlu dirasakan, perlu dinikmati. Sehingga bisa dibagikan kepada sesama, agar semua bisa menyadari diri sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai milik kepunyaan Allah sendiri. Masmur 100 nomor 3 dikatakan, Kita bisa bertanya diri, ketika sesama melihat kita, entah di rumah, di tempat kerja, di jalanan, di gereja, dalam berpolitik, dalam bermasyarakat, atau di mana saja dan apa saja. Apa yang mereka lihat dalam diri kita? Apakah mereka lihat kita sebagai anak Allah? Sebagai pribadi yang baik? Orang yang jujur, bekerja keras, seorang yang murah hati, seorang yang setia, seorang yang sabar? Apakah mereka temukan kebaikan-kebaikan yang ditanamkan Allah dalam diri kita itu, di dalam kata-kata dan tingkah laku kita? Atau mereka tidak temukan itu dalam diri kita sama sekali? Ketika kita mengasihi, ketika kita bekerja jujur, bersabar, kita ingat bahwa kita sedang dikuatkan oleh Allah sendiri untuk terus menjadi serupa dan segambar dengannya. Ketika kita ikhlas memaafkan dan berani berkorban serta setia, kita semakin dekat untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kalau sebaliknya, kita membenci, kita menaruh dendam dan amarah, kita tidak jujur, kita akan semakin jauh dari keserupaan dengan Allah itu. Atau kita semakin serupa yang bukan dengan Allah? Siapa yang menjadi kepala penipu? Siapa yang mencerai beraikan persatuan? Kalau kita menjelekan sesama, kalau kita iri hati dan mengambil barang yang bukan milik dan hak kita, maka kita akan menjadi serupa dengan apa dan dengan siapa. Bukankah itu semua pekerjaan setan? Setan akan selalu berusaha agar kita jauh dan menjauhi dari Allah secara terus-menerus, sehingga kita bukan lagi menjadi serupa dengan Allah, tetapi serupa dengan setan itu sendiri. Jadi hari ini kita diajak untuk merenungkan keagungan dan kebesaran martabat kita sebagai manusia. Keagungan dan martabat terletak pada penyerahan diri kita kepada Allah atau kepada Kaiser. Kita ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kita ini milik kepunyaan Allah sendiri. Ia menciptakan kita untuk bahagia dan penuh dengan sukacita. Karena Allah, seperti dikatakan dalam kitab kejadian, mencurahkan seluruh sukacita ke dalam Firdaus. Sebagaimana Santa Teresa katakan kita adalah Firdaus-Firdaus bagi Allah. Firdaus yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah sendiri. Maka kita tidak bisa lari dari itu, kita tidak bisa meninggalkan sukacita yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri kita. Tetapi sukacita itu akan diberikan, akan dialami dan dirasakan ketika kita berbuat baik dengan sesama. Ketika kita bekerja jujur dan ketika kita bersabar dan berkorban di dalam kehidupan kita bersama. Anda dan saya, kita adalah ciptaan yang paling indah dan paling istimewa. Ia ibarat mata kita sendiri yang dirawat, dibimbing, dan didampingi oleh Allah sendiri untuk mengalami dan merasakan bahwa kita ini milik Allah dan kita harus kembalikan kepada Allah semua kebaikan yang diberikan kepada kita. Kebaikan-kebaikan itulah yang bisa membuat kita perlahan-lahan setiap hari menjadi serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Kita menyadari dan kita alami, kita adalah hadiah istimewa dari Allah untuk dunia. Kita memberikan diri kita kepada Allah, maka kita sebenarnya sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa dunia ini adalah milik Allah dan kita harus kembalikan kepada Allah semua kebaikan dan seluruh sukacita yang ia berikan. Kita bukan milik kekuatan dunia dan bukan milik segala kebusukan yang ada di dunia ini. Tetapi kita adalah milik Allah, kita menyadari itu dan kita mengalami itu. Itulah yang bisa kita berikan kepada Allah, apa yang menjadi hak Allah dan kita berikan kepada Kaisar, apa yang menjadi hak Kaisar. Hak Allah selalu menuntun, membimbing kita untuk mengalami firdaus, keindahan yang ada di dalam diri kita. Sedangkan hak Kaisar selalu membimbing kita kepada kerusakan, kehancuran, dan kebusukan dunia ini. Mari kita menyadari itu, kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing kita untuk mengalami kebaikannya sendiri. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari minggu, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, dan salam sehat-sehat.